Manusia Serigala Jili 17 A-a-a-ha, si Ucing segera berseru kaget, tadi Susho Cebol menderita luka dalam yang cukup parah, mengapa ia bisa lenyap tak berbekas? Luka dalam apa sih yang dideritanya hanya Sik Tiong Giyok? Ia terpengaruh oleh irama sesat dari siluman perempuan itu sehingga tidak sadarkan diri. Kalau dugaanku tak salah, siluman perempuan itu pasti muncul kembali setelah kabur tadi, selasim cuwi tiba-tiba, lalu menggunakan kesempatan di saat kita tak siap, dia telah menculik Susho Cebol. Sik Tiong Giyok termenung dan berpikir sejenak, tiba-tiba ia bertepuk tangan sambil berseru, betul, ayo kita kejar secepatnya. Begitu selesai berseru dia segera kabur lebih dulu keluar dari gua itu di susul Si Ucing sekalian. Tak selang berapa saat kemudian, mereka berempat sudah keluar dari gua tersebut. Belum keempat orang itu berhenti berlari, tiba-tiba dari kejauhan sana tampak serombongan kuda berlarian cepat menerobos hutan. Ketika pemimpin rombongan tersebut mengulapkan tangan kirinya, para penunggang kuda itu segera menyebarkan diri membentuk setengah lingkaran dan mengepung Sik Tiong Giyok berempat di muka gua. Waktu itu sudah menjelang senja, tujuh-delapan buah lemtera telah disulut lawan untuk menerangi sekeliling tempat itu, namun suasananya amat menyeramkan dan menggidikan hati, terutama sekali kawanan manusia tersebut mengenakan topeng kulit serigala, sehingga tampangnya lebih menyeramkan. Biarpun Sim Cui adalah seorang nona yang bernyali besar, toh belum pernah selama hidupnya mengalami kejadian seperti ini, dia segera mendekati Sik Tiong Giyok dan berbisik, Hei, makhluk aneh apa sih mereka itu? Jangan takut, mereka hanya manusia-manusia bengis dari Siulepang, bila bertarung nanti kau pun tak usah sungkan-sungkan lagi terhadap mereka. Sim Cui mengangguk dan mundur ke belakang, lalu diawasinya kawanan makhluk aneh itu dengan menggenggam gagang pedangnya erat-erat, setiap saat dia sudah bersiap sedia untuk melancarkan serangan. Pemimpin dari rombongan manusia aneh berkepala serigala itu segera mencemplak kudanya sambil maju ke muka, lalu teriaknya keras-keras, Sik Tiong Giyok, akan kulihat kau dapat kabur kemana lagi hari ini? Sik Tiong Giyok memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu lalu mendengus dingin setelah tertawa bergelak baru katanya. Titik dua orang si cu, tak usah berlagak macam setan dedemit di hadapanku, sekalipun kau mengenakan kulit harimau, jangan harap bisa membuat kami ketakutan. Ternyata pemimpin dari rombongan tersebut adalah Rasul Serigala Chubuki. Ia segera tertawa bergelak sesudah mendengar teguran itu, katanya dengan lantang, Haaah, 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 bocah keparat, tak nyana kau memiliki ketajaman matu yang mengagumkan. Sik Tiong Giyok tersenyum. Itu mah belum terhitung seberapa, sekalipun seng kelinci liar berperawakan tinggi besar, masa aku menganggapnya sebagai unta? Chubuki mendengus dan melepaskan sarung tangan kulitnya, kemudian berkata dingin, mengingat kita terhitung masih sesama saudara perguruan, aku tidak ingin cok-cok dengan saudara sendiri. Huh, tak nyana kau masih bertebal muka berani mengucapkan perkataan tersebut, siapa sih yang bersaudara seperguruan denganmu? Tak tahu malu. Tiba-tiba Chubuki merubah sikapnya 180 derajat, sambil tersenyum katanya, sekalipun kau tak mengakui aku sebagai suhengmu, tapi bagaimanapun juga kau toh masih terhitung adik seperguruanku. Tiba-tiba sik tiong giyok mementak keras, tutup mulut, bila kau mengaku sebagai anggota perguruan Tianlongbun, ayo segera menyerahkan diri dan ikut aku menjumpai suhu. Coba kau terangkan dulu, berada di mana sih suhau, apa salahnya kalau aku turuti kemauanmu untuk menghadapnya? Dia mendadak sik tiong giyok merasa telah salah berbicara, cepat-cepat serunya, soal ini tak usah kau tanyakan, asal kau mengaku salah, aku dapat membawamu ke sana. Chubuki segera berkerut kening sementara dalam hatinya merasa kagum atas kecerdasan otak sik tiong giyok, dia tahu pemuda tersebut tak bisa ditipu, Maka sambil mengulapkan tangan kepada kawanan manusia serigala itu, serunya lantang. Titik 2 Kepung rapat-rapat beberapa orang bocah keparat ini, jangan lepaskan seorang pun dari mereka. Baru selesai dia berkata, dari sisi kiri sudah terdengar pula seseorang berseru keras, Pangcu ada perintah untuk mengepung rapat-rapat sekeliling tempat ini, jangan lepaskan seorang pun dari beberapa orang setan cilik itu, siapa yang melanggar perintah akan dibunuh. Suara derap kuda yang ramai kembali berkumandang memecahkan keheningan, sementara lingkaran kepungan makin lama menyusut semakin kecil. Si tiong giyok tertawa dingin, sambil berpaling ke arah siu cing sekalian katanya, hari ini kita akan beradu jiwa, semoga saja kita semua berhasil lolos dari kepungan, Bila ada yang berhasil kabur, tak usah menunggu yang lain, segeralah berangkat ke Pelosan, kita bersua lagi di sana. Baik, biar aku yang bertarung pada babak pertama, seruan P.O. sambil tertawa keras. Baru selesai ia berkata, sepasang kakinya sudah mulai bergerak. Hembusan angin puyuh yang sangat keras diiringi suara gemuruh yang memekikan telinga segera berkumandang menui angkasa, angin kencang bercampur hancuran batu gunung bagaikan sapuan ombak samudera, langsung menyambar kawanan manusia serigala itu. Dalam waktu singkat suasana menjadi kacau dan barisan kepungan lawan menjadi kocar kacur takruan, jeritan manusia, pekikan kuda dan jeritan-jeritan kaget serta pekikan bergema susul-menyusul. Rasul serigala yang memegang komandu menjadi terperanjat sekali, tanpa terasa teriaknya, kepandaian apakah yang dimiliki bocah keparat ini? Benar-benar sepasang kaki yang amat lihai. Sementara Wanpeo masih saja mengayunkan tendangannya berulang kali, serunya sambil tertawa bergelak, haa, 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 dugaanmu memang benar. Kepandaian silat yang diandalkan aku si Apo adalah sepasang kaki. Sementara pembicaraan masih berlangsung kembali ada tiga orang musuh yang rontok dari atas kuda. Berada dalam keadaan demikian, rasul serigala cubu kita berdiam lebih lagi di situ, serta mertadia melompat ke udara dan melarikan diri ke dalam hutan. Sedang kawanan manusia serigala lainnya sudah lari pontang-panting dan berusaha menyelamatkan diri sedari tadi. Menyaksikan keadaan ini Sik Tiong Giok berteriak keras, Saudara Chu, mari kita terjang keluar dari kepungan dengan mengikuti di belakang Suheng. Maka sambil meneruskan perjalannya, Wan Peo mengayunkan kakinya berulang kali menendang batuan cadas di situ, batu-batu cadas itu pun beterbangan di angkasa dan meluncur ke dalam hutan. Makin menyepak Wan Peo semakin bersemangat, tiba-tiba teriaknya keras-keras, haa, 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 benar-benar puas aku menendang. Hei, kala jengking kecil, bagaimana dirimu? Makin berjalan semakin dalam mereka memasuki hutan itu akhirnya suasana semakin gelap, batuan pun habis disepak. Lagi-lagi Wan Peo berteriak keras, kala jengking kecil, bagaimana sekarang? Sudah tak ada batu lagi yang ditendang. Kau memang sangat tolol, kalau batunya habis, apakah kau tidak bisa menendang pohon hardik siulcing? Belum habis ucapan itu diutarkan tiba-tiba terdengar seseorang menyambung sambil tertawa, di dalam hutan ini paling tidak terdapat selaksa batang pohon, akan kulihat berapa besarkah kepandayan yang kalian miliki sehingga dapat menumbangkan semua pepohonan tersebut. Cubuki, Sik Tiongjiok segera membentak keras, kalau punya nyali ayoh cepat menampilkan diri, mari kita bertarung mati-matian untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita. Cubuki yang berada di tempat kegelapan, segera menyahut sambil tertawa nyaring, binatang cilik, kalian sudah terjebak ke dalam perangkapku, tidak perlu aku mesti turun tangan. Jangan harap seorang pun di antara kalian yang bisa meloloskan diri. Tidak sampai Sik Tiongjiok menyahut, Sim Cui sudah tidak sanggup menahan diri lagi, sambil mempersiapkan sepasang pedangnya ia membentak keras, ah ah ah, belum tentu begitu. Bersamaan dengan bentakan tersebut, tubuhnya segera meluncur ke depan diiringi dua gulung cahaya tajam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Menjumpai nona cilik menyerempet bahaya, timbul perasaan khawatir dalam hati kecil Siu Ching, ia segera membentak nyaring dan menyusul pula dari belakang. Dengan terjadinya keadaan tersebut, tentu saja Sik Tiongjiok tak bisa berpeluk tangan belaka, dia segera berkelebat ke depan dan menyusup ke sebelah kiri. Dalam waktu singkat, hutan tersebut sudah dipenuhi dengan suara bentakan keras, suara caci maki serta suara senjata yang saling beradu satu sama lainnya. Dalam pada itu si Rasul Serigala Cubuki sama sekali tidak tunjuk, turun tangan, secara diam-diam ia mengawasi terus setiap perubahan situasi di sana sementara timbul rasa girang dalam hatinya, pikirnya, akan kulihat kalian beberapa orang manusia kecil, apakah mampu untuk menembus kepunganku ini. Dalam waktu singkat suara pertarungan telah meredah, bahkan suarawan POO yang menendang pohon pun meredah. Kejadian tersebut dengan segera menimbulkan perasaan heran dalam hati kecil Cubuki, pikirnya lagi, jangan-jangan beberapa orang manusia kecil itu sudah melarikan diri. Tapi, mustahil secepat ini mereka berhasil meloloskan diri, lalu, kemana perginya orang-orang yang kubawa, mengapa tak seorang pun yang kelihatan. Semakin dipikir dia merasa tercengang, makin dipikir semakin merasa kalau keadaan tidak beres, maka dia pun menghimpun tenaga dalamnya dan melompat keluar dari balik sebatang pohon besar, lalu menjejakan kakinya ke atas dahan pohon lain dan melayang turun ke atas tanah. Baru saja tubuhnya melayang turun, mendadak terlihat sesosok bayangan manusia menerjang datang ke arahnya. Cubuki tidak tahu siapa yang datang, dia pun tak tahu sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki orang itu, buru-buru ia mengeluarkan jurus serigala menelan setan sial menyodok tubuh manusia tersebut. Jurus serangan itu merupakan salah satu dari dua belas ilmu cacat dari perguruan serigala langit yang paling keji dan buas. Begitu serangan dilontarkan, tubuhnya segera berputar kencang dan menyelingap ke belakang bayangan hitam tersebut. Tapi sungguh aneh, biarpun bayangan hitam itu sudah termakan oleh serangannya yang ganas, bukan saja tidak bersuara, bahkan gerakan tubuhnya sama sekali tak berhenti dan terus menerjang ke hadapannya. Baru sekarang Cubuki merasa kalau keadaan kurang beres, dengan suatu gerakan cepat dia maju ke muka dan menyambar ikat pinggang orang tersebut. Begitu jari tangannya menyentuh manusia itu, dia baru merasa terkejut sebab tubuh itu sudah menjadi kaku. Apalagi setelah melihat jelas raut wajah orang tersebut, hawa amarahnya semakin memuncak. Ternyata orang itu adalah seorang pembantu andalannya yang bernama Santung Tasa, tikus pencuri dari Santung, Cugoan Hoa. Sewaktu tubuhnya dilemparkan ke udara tadi, sesungguhnya ia sudah ditotok jalan darahnya, apalagi sekarang sudah termakan oleh pukulan cap jijik. Jiu dari Cubuki tentu saja selembar jiwanya tidak dapat diselamatkan lagi. Dalam kagetnya Cubuki sadar kalau ada orang sedang mengganggunya, ia semakin tak berani beraya lagi, sambil menekan hawa amarahnya, ia meluncur ke depan mengikuti arah datangnya tubuh Cugoan Hoa tersebut. Baru saja tubuhnya melayang dan hinggap di atas tanah, dari balik kegelapan malam kembali terdengar suara orang sedang tertawa dingin. Cubuki membalikan tubuhnya dengan kecepatan tinggi, tampak sesosok bayangan manusia hitam menyelingap ke belakang sebatang pohon besar. Tanpa sanksi lagi Cubuki segera mengeluarkan ilmu gerakan tubuh kelitan serigala untuk menyusul pula ke belakang pohon itu. Biarpun gerakan tubuh dari bayangan hitam itu cepat namun tidak secepat ilmu kelitan serigala, begitu melihat musuh mendesak datang, dan agaknya dia tahu kalau tak sempat menghindar lagi, orang itu celingukan kian kemari berusaha untuk mencari peluang untuk meloloskan diri. Waktu itu Cubuki telah mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan sambil jengeknya, HMM, memangnya kau akan mampu untuk meloloskan diri dari tempat ini? Tentu saja mampu jawabannya Ring kembali menggema. Bersamaan dengan bergemanya ucapan tersebut, tiba-tiba saja bayangan hitam itu memisahkan diri menjadi dua, bayang berada di belakang segera menyelingap ke tempat kegelapan, sebaliknya orang yang berada di muka justru maju ke depan serta menyongsong datangnya serangan bacokan dari Cubuki. Melihat hal ini Cubuki mengerti bahwa dia akan tertipu lagi bila meneruskan serangannya, tak bisa disangka lagi orang yang akan dihantamnya sekarang, sudah pasti salah seorang anak buahnya. Tapi sayang keadaan sudah terlambat dan tak sempat lagi baginya untuk menarik kembali serangan itu sehingga tak ampun lagi pukulan itu bersarang telak di tubuh orang itu. Apa yang diduga memang tak salah, di mana angin pukulan itu menyambar, robohlah bayangan manusia itu dengan perut pecah dan usus berserakan di mana-mana, ketika diamati lebih seksama, orang itu adalah salah seorang busu dari syulebunya. Bisa dibayangkan betapa gusarnya Cubuki menghadapi kejadian semacam itu, dengan sepasang metu berapi-api dan mendengus penuh amarah, dia segera menjejakan kakinya dan mengejar ke arah mana bayangan hitam itu melarikan diri. Dalam sepanjang perjalanan, secara beruntun dia saksikan pada belakang setiap pohon besar selalu muncul sesosok bayangan manusia yang berdiri kaku, semuanya sudah berubah menjadi mayat dan hal yang paling menggusarkan hatinya adalah orang-orang itu semuanya merupakan busu dari syulepang. Lebih jauh Cubuki melakukan pengejaran, semakin banyak ditemukan mayat-mayat dari anak buahnya, tak heran kalau hatinya penuh diliputi perasaan gusar dan kaget. Mendadak dari sisi tubuhnya berkumandang suara hembusan ujung baju yang terkena angin, tanpa berpikir panjang dia segera melepaskan sebuah pukulan sementara badannya menyingkir ke kanan. Namun orang itu pun milayang pula ke samping kanannya sehingga dengan demikian kedua belah pihak berdiri saling berhadapan dan dapat saling melihat wajah lawan dengan jelas. Tiba-tiba terdengar orang itu menjerit kaget, Hei, rupanya kau! Dengan gusar Cubuki membentak pula, Sik Tiong Giok, tindakanmu benar-benar kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Di tengah bentakan itu tubuhnya bukan mundur malahan maju ke depan dengan jurus burung hitam menggubat pasir, dia lepaskan sebuah pukulan dasyat ke muka. Orang itu tak lain adalah pangeran serigala Sik Tiong Giok, dia pun sampai di situ karena mengejar sesosok bayangan hitam. Sepanjang perjalanan banyak sudah ditemukan anggota Sik Tiong Giok yang telah berubah menjadi mayat, kejadian tersebut cukup mengejutkan hatinya tapi dia tak mengira kalau akhirnya orang yang dijumpai adalah si rasul serigala Cubuki. Bertemu dengan Sik Tiong Giok bagi Cubuki ibaratnya musuh besar bertemu muka, rasa marah dan bencinya segera berkecamuk menjadi satu membuat orang itu segera mengeluarkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk melancarkan serangan yang mematikan. Sik Tiong Giok sendiri pun berniat membersihkan perguruan ayah angkatnya dari murid durhaka, tentu saja dia tak sudi melepaskan musuhnya dengan begitu saja. Setelah saling, bertemu apalagi membunuh Cubuki sama halnya dengan melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan. Begitu melihat datangnya serangan lawan, dia segera mendengus dingin, bukannya berkelit, telapak tangan kirinya melakukan gerakan mendayung di depan badan, sementara tangan kanannya dengan mengepal tinju menjotos ke depan. Di bawah gerakan Sik Tiong Giok ini, jurus serangan burung hitam mengerat tanah dari Cubuki kehilangan daya gunanya. Ia berteriak kaget lalu serunya, sebuah jurus hati Buddha gigi serigala yang sangat hebat, tampaknya si tua bangka celaka itu benar-benar telah mewariskan segenap kepandayan simpanannya kepadamu. Dugaanmu tepat sekali, bentak Sik Tiong Giok, hari ini juga aku akan membersihkan perguruan serigala langit dari oknum tak bertanggung jawab macam kau. Sebuah serangan maut dengan jurus setan gantung pemetik hati dari dua belas ilmu cacat segera dilontarkan ke depan, dengan kelima jari tangan dipentangkan lebar-lebar dia sambar dada Cubuki. Sebagai sesama murid perguruan serigala langit, tentu Cubuki mengetahui akan kelihayan jurus serangan tersebut, dia tak berani menerima ancaman itu dengan kekerasan, dengan gerakan cekatan tubuhnya menyelingap mundur sejauh enam-tujuh langkah. Tanpa merubah gerakan serangannya Sik Tiong Giok mendesak lebih jauh, ia masih tetap mengancam dada Cubuki dengan cengkeraman mautnya. Sesudah didesak berulang kali, lama-kelamaan meledak juga amarah Cubuki, sambil mementak kerasia segera mengeluarkan jurusulat beracun mengisap darah ajaran dari Pat Wong Sin Mu untuk mematahkan serangan Sik Tiong Giok tersebut. Begitu sepasang telapak tangan saling bertemu, tiba-tiba saja Sik Tiong Giok merasa kepalanya menjadi pusing, seketika itu juga dia merasa kalau luka lamanya telah kambuh kembali sehingga tenaga dalamnya tak dapat digunkan dengan lancar. Kenyataan ini kontan saja membuat paras mukanya berubah hebat saking kaget dan terkesiapnya. Pada mulanya Cubuki mengira tenaga dalam lawan jauh lebih tangguh daripada kemampuan sendiri sehingga dalam setiap tindakan dia selalu mengalah. Siapa tahu setelah terjadi bentrokan barusan ditemukan bahwa kemampuan Sik Tiong Giok sangat lemah dan tak berkemampuan apa-apa, hal ini langsung saja melegakan hatinya. Sambil tertawa menyeringai segera ujarnya, He-eh, 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 binatang cilik, dengan mengandalkan kemampuan semacam ini pun kau berani membalaskan dendam bagi tua bangka tersebut. Baru mendengar gelak tertawa menyeramkan dari musuhnya, Sik Tiong Giok merasakan datangnya suatu kekuatan besar yang menekan tubuhnya, sadarlah pemuda itu bahwa tiada peluang lagi baginya untuk menghindarkan diri, terpaksa dia pejamkan matanya menunggu kematian. Di saat yang amat kritis inilah mendadak muncul segulung kekuatan besar yang datangnya dari sisi arena dan langsung mengangkat tubuh Sik Tiong Giok serta melemparkannya sejauh beberapa kaki sehingga lolos dari ancaman kematian. Betapa kagetnya Sik Tiong Giok menghadapi kejadian tersebut, cepat-cepat dia berusaha merangkak bangun dan melayangkan pandangan matanya ke sekeliling situ, tapi, kecuali Cubuki seorang, ternyata tak nampak bayangan manusia lainnya. Siapa yang telah menyelamatkan aku demikiannya berpikir di dalam hati. Sementara dia masih termenung, Cubuki sendiri pun dibuat amat terkesiap oleh peristiwa ini. Menurut Pat Wong Sinmo yang mewariskan kepandayan tersebut kepadanya, konon ilmu iblis tersebut merupakan suatu kepandayan maut yang tak pernah bisa dipunahkan oleh siapapun, termasuk si kakek serigala langit sendiri, tapi kenyataannya sekarang, serangan tersebut menemui kegagalan total di tangan seorang pemuda ingusan. Dalam kaget dan tertegunnya, tiba-tiba ia menemukan rahasia dari kejadian tersebut, tampak sesosok bayangan hitam yang tinggi besar muncul di sisi kirinya, cuma saja karena jaraknya terlampau jauh sehingga sulit baginya untuk menentukan apakah bayangan itu manusia ataukah pohon. Dia mendengus marah, sepasang tangannya segera disiapkan bersama dan mengerahkan tenaga iblisnya mencapai 12 bagian, lalu sambil menerjang ke depan sebuah pukulan yang maha dasyat dilontarkan pula ke arah bayangan tersebut. Bayangan hitam itu masih tetap bergerak, sekalipun angin serangan yang dasyat dan amat beracun itu sudah mengenai tubuhnya, namun bayangan hitam itu masih berdiri tidak bergerak di tempat semula. Chubuki yang sudah beberapa kali tertipu, kali ini pun mengira dirinya tertipu lagi oleh siasat musuh terutama setelah menjumpai serangan beracunnya tak mendatangkan hasil, dia menganggap bayangan hitam itu sebagai salah seorang anak buahnya yang telah menjadi mayat. Mendadak bayangan hitam itu mendengus dingin seraya membentak, binatang laknek, kau berani melancarkan serangan terhadapku. HMM, rasakan pula sebuah pukulanku ini. Chubuki amat terkesiap setelah mendengar suara itu, segera pikirnya dengan cepat, heran, kenal amat dengan suara ini, siapakah dia? Mendadak bayangan tubuh seseorang melintas di dalam benaknya, munculnya bayangan itu membuat hatinya serasa mau copot saking ngeri dan takutnya, tanpa banyak membuang waktu lagi dia segera membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birit. Bayangan hitam yang tinggi besar itu mendengus dingin, ujung bajunya segera dikebaskan ke depan, dua gulung tenaga pukulan yang mahadasyat langsung menyambar tubuh Chubuki dan melemparkannya sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Bla'a'am. Akhirnya tubuh itu terbanting keras-keras di atas tanah, membuat Chubuki merasa pandangan matanya berkunang-kunang, kepalanya pusing dan hampir saja tak sadarkan diri. Tampaknya Chubuki merasa takut sekali dengan bayangan hitam itu, setelah berguling di atas tanah beberapa kali, dia melompat bangun dan segera melarikan diri terbirik-birit. Walaupun saat itu Sik Tiong Jiok merasakan luka dalamnya kambuh kembali sehingga tak dapat mengeluarkan tenaga lagi, namun dia tak sudi membiarkan Chubuki melarikan diri. Sambil memaksakan diri untuk menghimpun tenaga dalamnya, dia hadang jalan pergi orang itu sambil melepaskan sebuah bacokan maut. Dalam keadaan demikian nampaknya Chubuki merasa takut sekali dengan manusia berbaju hitam itu sehingga niatnya untuk melarikan diri besar sekali. Itulah sebabnya tatkala Sik Tiong Jiok mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan, dia tidak menanggapi ancaman mana, sebaliknya membalikan tubuh dan melarikan diri terbirit-birit ke arah sebelah kanan. Gagal dengan serangannya, Sik Tiong Jiok merasa tak rela melepaskan musuhnya begitu saja, belum lagi dia melakukan pengejaran mendadak terdengar manusia berbaju hitam yang berada di samping karena telah membentak keras, Hei, apakah kau hendak menyusulnya untuk menghantarkan selembar jiwamu? Sembari berkata dia mengebaskan ujung bajunya ke depan dan menahan tubuh Sik Tiong Jiok yang sedang meluncur ke muka itu dengan kekerasan. Chubuki segera memanfaatkan kesempatan untuk meloloskan diri, dia tak berani beraya lagi, laksana anak panah yang terlepas dari busurnya dia melesat ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Sik Tiong Jiok sendiri dibuat tertegun setelah menangkap logat suara manusia berbaju hitam, dia merasa suara itu sangat dikenalnya sehingga tanpa terasa diawasinya orang itu dengan seksama. Manusia aneh itu mempunyai perawakan tubuh yang tinggi besar, rambutnya yang panjang hampir menutupi mukanya, waktu itu dia berdiri di bawah sebatang pohon besar yang gelap. Setelah saling berpandangan sekejap, terdengar manusia berbaju hitam itu berkata dengan suara dingin, ketiga orang sahabatmu telah kuselamatkan semua dari sini, mau apalagi kau berdiri terus di situ. Ucapan mana sekali menggetarkan perasaan Sik Tiong Jiok, kembali dia berpikir, suara orang ini emirip sekali dengan suara ayah angkatku, tapi sepasang kaki dia orang tua telah putus, padahal orang ini berperawakan tinggi besar, lalu siapakah dia? Sik Tiong Jiok mengucapkan banyak terima kasih atas budi pertolongan dari Lociampoe, bolehkah kiranya aku sisik mengetahui nama Lociampoe sehingga suatu ketika di masa mendatang bisa ku balas budi kebaikan ini. Sembari berkata dia memberi hormat dengan membungkukan badannya dalam-dalam, tapi sewaktu tidak mendengar suara jawaban dari lawannya dia mendongakan kepalanya lagi, namun pemuda itu segera berseru tertahan dan berdiri tertegun. Ternyata manusia berbaju hitam itu sudah lenyap tak berbekas dari tempat semula, pemuda itu mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitar sana, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak, akhirnya sambil menghela nafas dia berjalan keluar dari hutan itu. Pepohonan yang tumbuh dalam hutan itu sangat lebat, dengan membawa perasaan tercengang dan penuh keraguan Sik Tiong Jiok berjalan menelusuri hutan itu, sementara dalam hati kecilnya membayangkan kelihayan dari manusia berbaju hitam yang baru saja ditemuinya. Entah berapa lama dia berjalan, menjelang fajar mulai menyingsing akhirnya dia keluar dari hutan lebat tersebut. Tempat itu merupakan sebuah tebing berbatu yang sedikit tertumbuhannya namun nilalang sangat tinggi, jalan terputus dan suasananya amat menyeramkan. Sik Tiong Jiok memperhatikan sekejap keadaan di sekitar situ, lalu bergumam, kemanakah aku telah pergi? Belum selesai dia bergumam, mendadak terdengar seseorang menjawab, tempat ini adalah tebing pembekuk serigala. Siapa di situ dengan perasaan terperanjat Sik Tiong Jiok mementak keras? Kalau ingin berbicara, ayo cepat munculkan diri dari tempat persembunyian, jangan main kucing-kucingan semacam cucu kura-kura saja. Ha-ah, ha-ah, ha-ah-ah. Di tengah gelak tertawa yang amat keras muncul tiga orang manusia dari balik semak belukar, ketiga orang itu mengenakan pakaian yang bersih dengan dandanan yang mirip satu dengan lainnya. Mereka bertiga rata-rata sudah berusia 50 tahunan dengan kedua lubang hidungnya menghadap ke atas, seorang lagi alis matanya lentik dan terakhir mulutnya lebar dengan gigi yang besar. Sik Tiong Jiok merasa asing terhadap ketiga orang ini, setelah mengawasi mereka sekejap segera tegurnya dingin, tiga orang ini bernama tiga orang manusia jelek dari Sewan, orang yang berhidung menghadap ke atas bernama Tseo Kun Hi, menantu jelek, Huan Sim, alis matanya yang keriting bernama Tseo Siang Bun atau si kuda jelek Huan Ki dan orang yang bermulut lebar bergigi besar bernama Tseo Lai Kan, si guntur jelek, Huan Xiao. Di antara ketiga orang ini, tak lihat si guntur jelek Huan Xiao paling berangasan. Ketika mendengar ucapan dari Sik Tiong Jiok amat tak sedap didengar, amarahnya segera berkobar, sambil mementangkan mulutnya lebar-lebar dia mengayunkan telapak tangannya siap melancarkan serangan. Tetapi si menantu jelek Huan Sim cepat-cepat menghalangi niatnya itu sambil berkata, Lo Sem kau tak boleh bersikap kurang ajar terhadap majikan kecil. Dengan cepat si guntur jelek Huan Xiao menarik kembali serangannya dan menyahut sambil tertawa, Hei bocah, untung kau adalah majikan kecil kami, coba kalau orang lain yang bersikap kurang ajar kepada kami, HMMM aku pasti akan mengajaknya berduel habis-habisan. Itu mah urusanmu sendiri, kata Sik Tiong Jioketus, Sekarang aku hanya ingin bertanya kepada kalian, ada urusan apa kamu bertiga menghalangi jalan pergiku? Ada suatu urusan penting sedang membabani pikiran kami, dan hanya majikan tua seseorang yang bisa membereskan persoalan kami itu, ucap si menantu jelek Huan Sim sambil tertawa. Lantas mengapa kalau tidak langsung mencari ayah angkatku? Kembali si menantu jelek Huan Sim menghela nafas panjang, A.A.I., majikan tua telah kembali ke alam baka, kemanakah kami harus mencarinya? HMMM, kalian jangan semelarangan berbicara, seru Sik Tiong Jiok menjadi marah, ayah angkatku jelas masih hidup dengan segar bugar, mengapa kau katakan? Belum selesai ucapan tersebut diutarakan, dengan wajah berseri karena kegirangan ketiga orang manusia jelek itu berseru bersama, apa? Jadi majikan tua masih hidup? Dia berada di mana sekarang? Aku pun tidak tahu Sik Tiong Jiok menggeleng. Kau pun tidak tahu seru Sik Guntur jelek Huan Siau dengan suara menggeledek, lantas bagaimana mungkin kau bisa tahu jika majikan tua masih hidup segar bugar? Tentu saja aku tahu. Segenap kepandaian silat yang kumiliki ini merupakan warisan langsung dari ayah angkat, seandainya dia orang tua sudah meninggal dunia, lantas siapa yang mengajarkan ilmu silat ini kepadaku? Sekali lagi berseri paras muka ketiga orang manusia jelek itu, setelah saling berpandangan sekejap si kuda bermuka jelek Huan Ki berkata lagi sambil tertawa, kalau begitu, kau tentu sudah mempelajari dua belas ilmu cacat secara lengkap? Tentu saja, kalau tidak masa ayah angkat mengijankan aku turun gunung? Haaah, 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 kalau begitu bagus sekali, kalau begitu bagus sekali seru Sik Guntur jelek Huan Siau sambil tertawa terbahak-bahak. Si menantu jelek Huan Sim berkata pula sambil tertawa, kami tiga bersaudara berhasrat untuk mengundang majikan kecil berkunjung ke Sanwon dan berdiam beberapa hari di rumah kami, entah bagaimanakah pendapatmu? Sik Tiong Giok merasa terkejut bercampur keheranan setelah menerima undangan ini, sebab tawaran tersebut dihajukan sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan. Sebetulnya dia berniat menampik, tapi dia pun tahu bahwa tiga manusia jelek dari Sanwon ini sudah banyak tahun mengikuti ayah angkatnya serta dianggap sebagai orang kepercayaan, sudah barang tentu dia enggan menampik secara kasar. Maka sembari menjurah katanya sambil tertawa, sebenarnya aku harus memenuhi keinginan paman bertiga, sayang sekali aku masih ada urusan penting di Bukit Pelosan, bagaimana kalau lain waktu saja baru aku berkunjung ke rumah kalian? Apa sih guntur jelek Huan Siau segera melotot besar, kau enggan pergi? Kau menolak arak kehormatan ini? Berubah pula paras muka Sik Tiong Giok, sahutnya cepat, Bo Ampue memang sudah terbiasa makan arak hukuman, apakah paman bertiga berniat hendak memaksa dengan menggunakan kekerasan? Tidak menunggu sampai Sik Tiong Giok menyelesaikan perkataannya, si menantu jelek Huan Sim telah mendesak maju ke depan dan secepat kilat mi lancarkan serangan dasyat untuk menotok tiga buah jalan darah penting di tubuh anak muda tersebut. Serunya kemudian sambil tertawa terbahak-bahak, Haah, 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 apa boleh buat jika kau menolak, terpaksa aku harus menggunakan kekerasan, Aduh! Belum selesai ucapan tersebut di ucapkan Tau-Tau Sik Tiong Giok telah menggerakkan tangan kanannya ke bawah sehingga membuat menantu jelek Huan Sim menjerit kesakitan, tubuhnya harus mundur sejauh tiga langkah sebelum dapat berdiri tenang. Cepat-cepat si kuda bermuka jelek Huan Ki Maju membimbing tubuhnya sambil bertanya, Toh aku, bagaimana rasanya sekarang? Menantu jelek Huan Sim menarik nafas, bocah ini benar-benar telah mendapat warisan dari majikan tua, juru sapuan elang yang barusan digunakan memang tepat sekali, untung saja jalan darahnya sudah keburuku totok sehingga tak sampai membuat isi perutku menderita luka parah. Berbicara sampai di sini, dia lantas membalikan badan dan berkata lagi kepada Sik Tiong Giok yang tak berkutik karena tertotok jalan darahnya, berhubung kami bertiga mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan sehingga perlu berangkat ke sewan, terpaksa kami akan menyiksa majikan kecil untuk beberapa saat. Sik Tiong Giok tidak sanggup bergerak ataupun membuka suara, terpaksa dia hanya bisa mengawasi ketiga orang manusia jelek itu dengan pandangan gusar. Si menantu jelek Huan Sim pun tidak memberi banyak penjelasan, ia segera memberi tanda kepada S.I. Duka bermuka jelek Huan Ki untuk membangunkan Sik Tiong Giok dari atas tanah, lalu beranjak pergi dari S itu. Menjelang pukul 9 mereka telah sampai di Gebun Si, di situ mereka menyewa sebuah kereta dan memasukkan Sik Tiong Giok ke dalam ruang kereta untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Shauluan. Waktu itu, sekalipun Sik Tiong Giok tidak mengetahui apakah maksud tujuan yang sebenarnya dari ketiga manusia jelek itu, namun ia pun dibuat tak berdaya, apalagi dengan membawa luka parah di tubuh, terpaksa pemuda itu hanya bisa pasarahkan nasib pada takdir. Ketika sudah melewati Tok Tian, si menantu jelek Huan Sim kuatir jalan darah Sik Tiong Giok yang terlalu lama ditotok bisa mengakibatkan isi perutnya terluka, maka dia pun segera turun tangan sendiri untuk menguruti semua jalan darah di tubuhnya. Namun setelah melakukan pengurutan, tiba-tiba wajahnya berubah hebat, sepasang alis matanya berkernyik dan untuk sesaat lamanya terbungkam dalam seribu bahasa. Si duka bermuka jelek Huan Ki yang menyaksikan kejadian tersebut, buru-buru bertanya, Tau aku bagaimana keadaan dari majikan kecil? Dengan perasaan terkejut bercampur keheranan, sahut menantu jelek Huan Sim, aneh benar, mengapa bocah ini bisa menderita penyakit yang begini parah? Bila tidak disembuhkan secepatnya, meskipun jiwanya dapat diselamatkan namun kepandaian silatnya akan punah sama sekali. Penyakit apa yang dideritanya? Apakah masih bisa disembuhkan tanya si duka bermuka jelek Huan Ki agak gugup? Menantu bermuka jelek Huan Sim menggelengkan kepalanya seraya menghela nafas, untuk berapa saat sulit bagiku untuk menduga penyakit apa yang dideritanya, tapi untuk pengobatan jelas sulit sekali. Apa sulitnya selah si guntur bermuka jelek Huan Siau, bukankah Toa Ko mempunyai bubuk teratai salju dari gunung Tian San yang bisa memunahkan berbagai macam racun dan mengobati pelbagai penyakit? Asal setiap hari kita beri satu kali kepadanya, sekalipun dia terkena pukulan Kyo Yew Tok Chiang dari Siu Tian Loong pun, tanggung dalam setengah bulan kemudian penyakitnya akan sembuh total. Si menantu bermuka jelek Huan Sim melirik sekejap ke arah rekannya, kemudian berkata, Lo sem, enak benar perkataanmu itu, tapi tahukah kau bahwa bubuk teratai salju dari bukit Tian San ini selain sukar dibuat, dicari pun bukan alang kepalang sulitnya. Tapi kita toh pernah menerima budi kebaikan dari majikan tua di masa lalu, kata guntur bermuka jelek Huan Siau segera, kini majikan kecil ditemukan menderita penyakit aneh, biarpun kita gunakan obat mestrika itu sampai habispun, itu sudah sewajarnya. Menantu bermuka jelek Huan Sim menghela nafas panjang. Aai perkataan Loh Sam memang betul, asal kalian rela, aku pun tak akan merasa sayang untuk menggunakan obat mestrika itu untuk membalas budi kebaikan dari majikan. Sembari berkata dia mengeluarkan sebuah botol porselen dari sakunya dan meneteskan beberapa tetes ke mulut Sik Tiong Giyok. Begitu cairan obat itu mengalir masuk ke dalam mulut, Sik Tiong Giyok segera merasakan timbulnya hawa segar yang harum sekali mengalir ke dalam kerongkongan dan melalui ujung lidah menyambar ke seluruh jalan darah penting di dalam tubuhnya. Sik Tiong Giyok mengerti bahwa dia telah diberi obat mestika yang amat langka, diam-diam hawa murninya segera diatur untuk mengiring sari obat tersebut menyambar ke seluruh tubuhnya. Begitulah selanjutnya Saban Harisi menantu bermuka jelek Huan Sim tentu memberi beberapa tetes obat mestika bubuk Sik Tiong Giyok membuat luka beracun yang diderita pemuda itu lambat laun menjadi lenyap dengan sendirinya. Setengah bulan kemudian mereka sudah sampai di Heokang, waktu itu luka beracun yang diderita Sik Tiong Giyok pun telah sembuh seluruhnya, hawa murni pun berhasil menembusi jalan darahnya, namun anak muda itu menggunakan kesempatan mana untuk beristirahat dan mengatur tenaga. Heokang terletak di kaki bukit Anleksan yang berada di hilir sungai Tiong Giyok Kota itu amat ramai dan makmur. Malam itu mereka menginap di dalam kota tersebut, ketika baru saja melangkah masuk ke dalam rumah penginapan, mendadak terdengar seseorang berseru sambil tertawa tergelak, haah, 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 mengapa sampai hari ini tiga manusia gagah dari Sewon baru ada di sini? Kau tahu, aku si Cebol sudah tiga hari menunggu di tempat ini. Mendengar seruan itu Sik Tiong Giyok segera melirik ke depan, namun hatinya segera dibuat terperanjat. Ternyata orang itu tak lain adalah si kakek Cebol berjalan di bawah tanah Kongsun Suon yang pernah lenyap di liang gua tempoh hari, tanpa terasa pikirnya, Susyok Cebol memang benar-benar berkemampuan tinggi, mengapa dia pun muncul di wilayah Sewon ini? Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, terdengar si menantu bermuka jelek Juan Sim berkata sambil tertawa terbahak-bahak, haah, haah, haah tikus tanah, mengapa kau pun muncul di wilayah ini? Kakek Cebol menghela nafas panjang, aaaai, sukar untuk diterangkan dengan sepatah dua patah kata, ayuh kita bicarakan pelan-pelan dalam kamar saja. Musibah yang ku alami kali ini benar-benar merupakan penitisan bagi kehidupanku di dunia ini. Sementara berbicara mereka bersama semua memasuki ruangan. Pertama-tama si menantu bermuka jelek Juan Sim membaringkan tubuh Sik Tiongjiok ke atas pembaringan, kemudian baru keluar dari ruangan tersebut. Selesai mencuci muka, si guntur bermuka jelek baru berseru dengan tak sabaran, tikus tanah, ayuh cepat bicara, apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi? Aku telah dibuat pingsan oleh irama sesat dari si iblis perempuan Ticu hingga tak sadarkan diri di liang gua di bawah bukit Dian Pian San, dalam keadaan begitu seandainya ada orang menotok kepalaku ini, sudah pasti selembar jiwaku bakal melayang. Apa seru si duka bermuka jelek Juan Ki dengan rasa kaget bercampur keheranan, bukankah si iblis perempuan Ticu sudah banyak tahun tak pernah munculkan diri dalam dunia persilatan? Lo Ji, masa kau tidak tahu, saat ini hawa besar telah menyelimuti dunia persilatan, lagi bahkan Pat Wong Sin maupun munculkan diri untuk kedua kalinya. Soal itu sih sudah pernah ku dengar, selama nantu bermuka jelek Juan Sim, malah Mosia Yeu pernah tiga kali munculkan diri di wilayah Sewan ini. Aku tebak dunia. Persilatan akan dilanda badai besar lagi, tapi bagaimana ceritanya sampai siluman perempuan Ticu melepaskan dirimu? Siapa bilang dia melepaskan aku? Asal dia tidak mencincang tubuhku menjadi berkeping-keping pun sudah untung. Lalu bagaimana caramu meloloskan diri dari sana? Aku telah bertemu dengan seorang manusia lihai yang menyelamatkan jiwaku, kalau bukan begitu, mungkin tulang dan jenazahku sekarang telah hancur menjadi pasir. Kau maksudkan manusia aneh berbaju hitam yang perawakan tubuhnya mencari satu kaki lima dipa itu tanya menantu bermuka jelek Juan Sim secara tiba-tiba. Hei, jadi kalian pun telah bertemu dengannya seru kakek cebol dengan perasaan terkejut bercampur keheranan. Yee, Losam kami yang telah berjumpa dengannya, malah sempat bertarung dengannya. Bagaimana hasilnya? Aku rasa biarpun kalian tiga manusia jelek dari Sewon bersama pun, belum tentu sanggup menghadapi sepuluh jurus serangannya. Menantu bermuka jelek Juan Sim segera menghela nafas panjang, A.A.I, ilmu silat yang dimiliki orang itu memang lihai sekali, tidak sempat dua gebrakan, Losam telah dibuat terjerambap mencium tanah. Apakah kalian dapat mengenali jurus serangan dari manakah yang digunakan orang itu? Bila ditinjau dari gerakan tubuhnya, aku rasa mirip sekali dengan jurus tangguh dari perguruan serigala langit, sambung si guntur bermuka jelek Juan Siau. Kakek cebol manggut-manggut berulang kali, katanya, Ya, betul. Aku pun merasakan juga kalau gerakan tubuhnya. Banyak sekali yang mirip dengan si kakek serigala di masa lalu, tapi mungkinkah dia muncul kembali di dunia persilatan? Aku rasa tak mungkin, sebab sepasang kaki majikan kami telah putus, sekalipun beliau berhasil lolos dari musibah di bukit serigala tempoh hari, mustahil kakinya bisa tumbuh sepanjang itu. Apakah dia tak bisa menggunakan sepasang kaki palsu seru kakek cebol segera? Si Tiong Giyok yang menyadap pembicaraan tersebut dari ruang samping diam-diam mengangguk setelah mendengar ucapan ini, pikir ya, yaa, betul. Kemungkinan besar dia orang tua telah menggunakan kaki palsu. Belum selesai dia berpikir, mendadak terdengar si guntur bermuka jelek Juan Siau telah berseru keras, pokoknya pada suatu hari, aku akan berdua lagi dengannya serta menyingkap teka teki ini. Tak heran kalau si guntur bermuka jelek Juan Siau merasa amat penasaran, sebab dia memang telah dikalahkan manusia berbaju hitam itu secara mengenaskan. Kakek cebol segera tertawa, katanya, seandainya dia benar-benar adalah kakek serigala, apakah kalian bertiga pun berani bertarung melawannya? Tentu saja kami bertiga tak berani bertarung melawan majikan tua, tapi sebelum posisi kita menjadi jelas, paling tidak kami akan tetap menguji kemampuannya, kata Juan Sim. Aku rasa orang itu tidak berniat jelek, lagi pula pasti mempunyai hubungan yang akrab dengan kalian bertiga. Bagaimana kau bisa tahu? Ia memerintahkan aku menunggu kalian bertiga di Hapkeng bahkan mengajarkan kepada Kukero untuk menyembuhkan penyakit aneh yang diderita putrimu, dari hal ini saja dapat diketahui kalau orang itu sangat mengenali kalian bertiga. Si duka bermuka jelek Juan Ki segera mengerut kening hingga alis matanya kelihatan keren dan tak sedap dipandang, pelan-pelan katanya kemudian, peristiwa ini memang aneh sekali, tidak banyak orang yang tahu tentang penyakit yang diderita anak Li, mengapa dia, dia bisa tahu. Bukan saja dia tahu kalau putrimu sedang sakit, bahkan tahu pula bahwa penyakit itu timbul karena melatih semacam ilmu esilat, bukankah begitu? Begitu ucapan tersebut diutarakan, ketiga orang manusia aneh itu semakin terperanjat dibuatnya, untuk sesaat mereka hanya bisa saling berpandangan muka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Selang beberapa saat kemudian, si menantu bermuka jelek Juan Sim baru mengangkat kepalanya dan berkata, Hei tikus tanah, kau tak usah jual mahal lagi cepat katakan siapakah orang itu. Aku sendiri pun tidak tahu, sahut kakek cebol sambil menggeleng. Enak amat kalau bicara, seru si guntur bermuka jelek Juan Siao, bukankah kau berjalan bersama dia selama setengah bulan lebih? Masa tidak kau ketahui siapakah orang itu? Hei tikus busuk, kau jangan jual mahal dengan teman sendiri. Lo Sam, kau jangan memfitnah yang bukan-bukan, sampai di tempat ini pun aku si cebol belum mendusin dari tidurku, sampai aku bangun tidur, tahu-tahu tubuhku sudah berbaring di sini dan pemilik rumah penginapan menyerahkan sepucuk. Surat kepadaku, dari saat inilah aku baru tahu apa gerangan yang telah terjadi. Sudah kau tanyakan kepada pemilik rumah penginapan ini, siapa yang menghantar dirimu sampai di sini? Sudah, tapi jawabannya membuat kepalaku bertambah pusing, dia bilang orang itu adalah seorang pemuda biasa. Menantu bermuka jelek Juan Sim segera berpikir lagi beberapa saat lamanya kemudian ia baru berkata, wah, itu tak benar, lantas dari mana pula bisa kau ketahui jika orang itu adalah seorang manusia aneh berbaju hitam? Semalam dia telah menampakkan diri di rumah penginapan ini dan memberitahukan kepadaku bahwa kalian akan tiba di sini hari ini, kemudian dia pun memberi petunjuk kepadaku bagaimana caranya menyembuhkan penyakit aneh yang diderita putrimu itu, tatkala aku bertanya siapa namanya, bagaikan hembusan angin malam saja, tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Tiga manusia jelek dari Sewan sekali lagi saling berpandangan muka dengan perasaan kaget bercampur seram. Lama setelah termenung, si Guntur bermuka jelek Huan Siau baru berkata lagi, peduli amat siapakah dia, asal anak Li bisa disembuhkan, kami pun tak perlu khawatir lagi. Perkataan Loh Sam memang benar, kata si muka jelek Huan Ki sambil manggut-manggut, tapi, bagaimana dengan majikan kecil kita? Tentu saja harus dibebaskan. Tidak bisa, seru Huan Ki sambil menggeleng, kita telah mengundangnya sampai di sini, paling tidak kita harus menjadi seorang tuan rumah yang baik, dengan demikian kita pun tak sampai melupakan budi kebaikan majikan tua terhadap kita di masa lampau. Yee, betul, apalagi penyakit yang dideritanya pun belum sembuh 100%, sambung si menantu bermuka jelek Huan Sim. Mendadak si kakek cebol berkerut kening lalu bertanya, apakah orang yang kalian maksud adalah si bocah yang bernama Pangeran Serigala? Pangeran Serigala? Siapakah diatanya si guntur bermuka jelek Huan Siau dengan terperanjat? Kakek cebol tertawa. Dia adalah anak angkat si kakek serigala, yaitu majikan kecil kalian Sik Tiong Giok atau si bocah yang ada dalam ruangan itu. Jadi kau kenal dengan nyatanya Huan Sim tertegun. Sudah beberapa bulan lamanya kami melakukan perjalanan. Bersama-sama, malahan ketika tertawan oleh si iblis. Perempuan picu pun aku turut berusaha menolongnya, tentu saja kami kenal baik. Apakah kau sudah tahu kalau dia menderita suatu penyakit dalam yang amat parah? Penyakit dalam apalagi? Bukankah bocah itu kekar seperti seekor kerbau liar? Huan Sim bertiga saling berpandangan sekejap, lalu si duka bermuka jelek Huan Ki berkerut kening dan berkata, Lotoa kami telah memeriksa denyutan nadinya dijumpai hawa murninya tak bisa mengumpul dan nadi pentingnya bergeser tempat. Masa pemeriksaan kami ini keliru. Kakek cebol dan Tian jadi tertegun, lalu seperti memahami akan sesuatu, segera katanya, ehm, rupanya kera kalian memeriksa denyutan nadinya kurang tepat, masa sejenis luka beracun kalian anggap sebagai penyakit dalam? Kekeliruan kalian terlampau jauh. Hei tikus tanah, cepat katakan luka apa yang dideritanya? Aku khawatir selah memberi obat, seru menantu bermuka jelek Huan Sim terkejut. Kakek cebol agak tertegun pula, tapi cepat-cepat ia berkata, ia terluka oleh pukulan beracun Kyo Yew Tok Chiang dari Pet Wong Sin Mo, lantas obat apa yang telah kalian berikan padanya? Oh oh oh, menantu bermuka jelek Huan Sim menghela nafas panjang, untung sekali bubuk teratai salju dari Bukit Tian San pun merupakan obat mujarap untuk menyembuhkan luka tersebut, hanya tidak ku ketahui apa sebabnya luka itu belum juga semibuh sekalipun sudah diberi obat hampir setengah bulan lamanya. Mungkin hal ini dikarenakan hawa murninya sempat membuyar setelah berulang kali menjumpai musuh tangguh. Begitulah kalau beberapa orang anggota persilatan saling bertemu, mereka mengobrol terus sampai kentongan kedua lewat sebelum kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Sementara itu, Sik Tiong Jiok yang mendapat pengobatan yang seksama bukan saja lukanya telah sembuh, malahan tekunnya selama setengah bulan terakhir ini membuat hawa murninya berhasil dilatih hingga mencapai tingkatan yang luar biasa. Hanya saja di bawah pengawasan tiga manusia jelek yang amat ketat, dia kurang leluasa dalam bergerak. Malam sudah kelam, tiga bersaudara dari Sewon pun telah tertidur nyenyak setelah menempuh perjalanan berat selama beberapa hari. Tinggal Sik Tiong Jiok seorang yang belum tertidur, pikirannya amat gundah, berulang kali ia mencoba menduga. Mungkinkah manusia aneh berbaju hitam itu adalah hasil penyaruan dari ayah angkatnya? Menyusul kemudian dia pun, teringat dengan Siu Ching sekalian, apakah mereka akan gelisah dan panik karena tidak menjumpai kehadirannya? Mendadak. Dari sepuluh kaki di luar ruangan dia mendengar suara lirih yang amat pelan, dengan perasaan terkejut pemuda itu segera memasang telinga baik-baik, segera terbukti kalau suara itu berasal dari orang yang berjalan malam. Pikirannya yang semula kalut seketika menjadi terhenti, seluruh perhatiannya segera dipusatkan keluar ruangan. Belum lama pemuda itu membaringkan diri, tiba-tiba terdengar bunyi gemerutuk dari daun jendela kamar. Si kakek cebol yang berada di sudut ruangan segera berkerut kening, pikirnya, berani amat manusia-manusia laknat ini, masa mereka berani menyatroni langsung ke kamar. Baru saja dia melangkah ke muka, tiba-tiba hatinya terkesiap dan segera teringat kembali dengan tugas sendiri, serta merta dia menyambar tubuh Sik Tiong Giok lalu menyelinap kembali ke belakang pintu ruangan. Baru saja tubuh mereka berdua menyembunyikan diri, tiba-tiba terdengar bunyi gemericit dan muncul dua buah tabung dari balik jendela yang menyemburkan dua gumpal cairan ke arah pembaringan, bau busuk yang menusuk penciuman segera menyebar ke seluruh ruangan tersebut. Peluh dingin tanpa terasa bercucuran keluar membasahi seluruh tubuh Sik Tiong Giok. Setelah menyaksikan peristiwa ini, dia benar-benar merasa materperanjat. Sebab begitu mendengus bau busuk itu, Sik Tiong Giok segera dapat mengenali sebagai bau busuk bubuk beracun penghancur tulang dari es iblis perempuan Tiju. Kakek cebol pun terhitung jago kawan dalam dunia persilatan, tentu saja bau busuk ini tak dapat mengelabui dirinya, begitu tahu bila musuh telah menaburkan bubuk beracun penghancur tulang ke arah pembaringan, amarahnya kontan saja berkobar. Sebagai seorang kakek yang bertabiat keras dan berangasan, ia segera mendengus dingin, setelah membaringkan tubuh Sik Tiong Giok di atas lantai, dia membalikan badan dan siap melompat keluar dari jendela. Siapa tahu baru saja dia membalikan badan, tiba-tiba terasa desingan angin jari menyergap tiba dari belakang. Kembali terdengar suara yang lirih, kali ini suara tersebut berasal dari tempat yang lebih dekat lagi malah kedengaran lebih jelas daripada semula. Sik Tiong Giok mencoba untuk memeriksa kamar sebelah, dari sana terdengar suara napas orang yang tertidur nyenyak, agaknya tiga manusia jelek dari Sewon masih pulas. Dengan perasaan terkejut pemuda itu mulai bersiap siaga, sebetulnya ia bermaksud memberitahukan kehadiran manusia yang tak dikenal itu kepada mereka, tapi tiba-tiba saja ia menangkap desingan angin lirih berkelebat lewat dari depan pembaringan. Sik Tiong Giok merasakan hatinya berdebar keras, hampir saja dia ikut melompat turun dari pembaringan. Tau-tau di hadapannya telah berdiri empat sosok bayangan manusia, ternyata mereka adalah si kakek cebol Kongsun Suon beserta tiga manusia aneh dari Sewon. Keempat orang itu sama sekali tidak mengubris Sik Tiong Giok, mereka sedang memberi tanda dan ketiga manusia jelek. Menerobos keluar dari ruangan, sementara kakek cebol menyelingap ke sudut ruangan. Baru sekarang Sik Tiong Giok tahu bahwa nama besar tiga manusia jelek dari Sewon bukan nama kosong belaka, suara desingan angin lirih yang terdengar olehnya tadi, sama sekali tidak lolos dari pendengaran mereka. Rupanya mereka telah berunding secara matang dengan tiga manusia jelek yang munculkan diri menghadapi musuh sementara si kakek cebol bertugas melindungi dirinya. Berpikir begitu, dia pun segera membaringkan diri lagi ke atas pembaringan. Waktu itu si kakek cebol sedang memusatkan semua perhatiannya untuk menghadapi musuh, dengan sendirinya dia tak sempat memperhatikan semua gerak-gerik dari Sik Tiong Giok. Sesungguhnya kakek cebol ini memiliki kepandaian silat yang lihai, namun dia tak pernah menyangka kalau ada orang bakal menyergapnya dari belakang, otomatis pula baginya untuk menghindarkan diri. Untung saja dia sudah banyak tahun termasuhur di dunia persilatan, pengalamnya pun amat luas, dalam keadaan demikian bukannya maju dia malah mundur, tiba-tiba saja sikut kirinya disodok ke belakang menyusul kaki kanannya melepaskan sebuah tendangan. Dalam satu jurus terdapat dua gerakan yang menyerang bersama, dia menduga musuhnya pasti akan gelagapan atau paling tidak bisa mendesak mundur lawannya. Siapa tahu apa yang terjadi sama sekali di luar dugaan, bukan saja sikutannya gagal, bahkan tendangannya pun mengenai sasaran kosong sementara hatinya merasa terkejut, jalan darah Cian Kenghiatnya sudah tertotok dengan telak. Mendadak ia mendengar seseorang berbisik lirih, ruangan ini sudah dipenuhi bubuk racun penghancur tulang, lebih baik jangan terlalu lama berdiam di sini, ayo cepat pindah ke kamar sebelah. Dalam keadaan tertotok, si kakek cebol mati kutunya dan terpaksa menurut dengan pindah ke kamar sebelah, tapi di hati kecilnya segera timbul pula kecurigaan karena suara bisikan tadi terasa amat dikenal olehnya.